Halo apa kabar lanjut lagi di video kita yang kedua sesi tanya jawab sesi kedua yang postingan bulan September kemarin ada 144 pertanyaan ini jawaban untuk sesi yang kedua ya saya akan jawab pertanyaan buat yang kedua video yang kedua kemarin yang pertama yang tadi bukan kemarin tadi saya udah buat yang pertanyaan pertama video pertama sekarang yang kedua yang kedua saya mulai dari akun emyusuf aku pilih nomor 2 namaku Norlisa lahir tanggal ini nama pasangan aku Bang Bang kenapa dengan Bambang Norlisa kalian pacaran ya nampaknya kalian gak jodoh ya Norlisa sama Bambang pamannya sekarang pasangan pacaran nanti kamu akan ninggalin Bambang Nurlisa sama Bambang bukan jodoh pada akhirnya nanti Norlisa yang ninggalin Bambang itu aja saran saya disini saya gak tahu apa yang ingin kamu tanyakan dan masalah apa saya gak tahu cuman kamu jelasin bahwa kamu pilih nomor 2 tentang Asmara saya bilang Bambang bukan jodoh kamu dan kamu akan ninggalin dia selanjutnya ke purna maagustin masih bisakah saya bertanya kak nomor 2 apakah saya akan mendapat jodoh di tahun ini nama kamu siapa gitu kalau pengen nanyain jodoh bikin pertanyaannya tuh yang jelas namanya tanggal lahirnya nama orang tuanya gitu ditulis yang jelas di kolom komunitas youtube ini gitu kalau pengen nanya personal reading yang berbayar lewat WA berbayar tapi kalau pengen yang gratis di komunitas ini tapi harus jelas tulis pertanyaannya selanjutnya saya ke adik mainar saya pengen nomor 3 tentang spiritual nomor 3 kalau gak salah nomor 3 ya nama saya adik mainar mengapa meditasi tidak merasakan apa-apa dan merasakan stuck buat adik mainar orang meditasi itu untuk cari keheningan untuk bisa mendapatkan keheningan kamu kudu relax dulu kalau kapunya punya masalah jangan meditasi di bawah-bawah dalam masalah kamu gitu kalau kamu baru pulang kerja istirahat dulu relax dulu cari musik dengerin musik dulu udah nyaman udah bisa ngelupain masalah udah bisa ngelupain sidia dan segala macam baru kamu meditasi ambil tempat yang nyaman di deket dengan alam waktunya malam hari pas orang udah gak ada pasangin headset pasangin musik meditasi di kuping hilangin semua segala pikiran tenangin pikiran gitu contoh-contoh meditasi banyak kok di video saya di video-video reader lain kamu bisa pasang di headset didengerin meditasi itu adalah sesuatu yang mencari satu jalan untuk mencari keheningan ketenangan di dalam jiwa gitu kalau kita belum bisa tenang gimana mau bisa masuk dalam meditasi kalau kita sendiri gak bisa menciptakan ketenangan itu lepasin dulu segala masalah yang ada sama kamu lupain dulu urusan dunia tinggalin gitu kamu mantep-mantep menghadap kepada Tuhan kamu kamu bayangin kamu ingin bertemu dengan Tuhan kamu gitu jangan berpikir masalah pengen dientasin dulu jangan pengen ketemu dengan spirit guide atau apapun gitu tapi kamu pikirin saya ini meditasi mau berharap pada yang widi pada Tuhan saya begitu kamu konsen cari waktu yang enak pakai baju yang longgar pakai musik waktunya pilih yang enak yang gak ada gangguan gitu kalau kamu merasa stuck karena kamu punya masalah belum kamu selesain meditasi itu bukan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah aja gitu kadang kita untuk menyelesaikan masalah ada yang masalah itu harus dengan perbuatan ada yang harus dengan lewat berdoa syariat itu nampaknya kalau adanya setak itu berarti kamu ada satu masalah yang harus kamu lakukan dengan perbuatan dengan syariat umpamanya kamu kurang pinter atau kamu konsultasi dengan orang yang bisa diajak tukar pikiran dan bisa memberi solusi atau kamu menyelesaikan masalah itu sendiri dengan logika kamu apa dulu masalahnya seandainya masalah itu belum terselesaikan dengan cara perbuatan kamu imbangi dengan doa untuk bisa meditasi itu jangan bawa-bawa masalah dunia dulu deh lupain dulu anak bini pacar utang segala macam tinggalin tenangin siapin atributnya kamu masuk lompok meditasi gozi di FB saya komunitas meditasi gozi disitu ada banyak cara ada musik ada berbagai bimbingan untuk bagaimana kita meditasi bisa konsentrasi bisa apa namanya bisa mencapai ketenangan jiwa begitu setelah kamu meditasi itu harus dilakukan berulang-ulang kalau lah pertama kali kita gagal tidak bisa konsen mungkin meditasi yang kedua kita bisa konsen gitu saya seperti orang sembah kalau dalam waktu sembah kadang kita tidak konsen nanti siapa tahu pas subuh kita tidak konsen nanti pas isa kita konsen atau pas juhur kita konsen jadi dalam meditasi pun sama kadang kadang saat kita meditasi ataupun sholat ada di waktu-waktu mana kita tidak bisa konsen dan ada kita pada saat mana kita konsen gitu loh itu hal yang wajar jadi bukan berarti setiap meditasi harus kita selalu konsen untuk tarap seperti orang baru pemula itu akan sulit untuk mendapatkan konsentrasi itu gitu jadi latihlah terus walaupun Anda belum menemukan banyak konsen dengan mengatih terus Anda akan mampu dan tahu titik kelemahan Anda begitu saran saya kamu lakukan meditasi pagi-hati-hati sore malam dalam waktu-waktu tertentu mana dalam waktu yang kamu waktukan itu yang membuat kamu bisa konsen umpama kamu bisa konsennya di tengah malam ya lakukan itu terus-terusnya meditasi di tengah malam mama meditasi kamu bisa lakukan pada saat pagi bangun tidur yang membuat kamu bisa konsen ya lakukan itu selamanya di jam-jam itu gitu loh jadi kamu harus tahu waktu-waktu yang tepat buat kamu relax waktu-waktu yang tepat buat kamu nyaman secara pikiran secara raga kamu dimana kamu bisa nyaman merasa ini bisa melupakan kepenatan keberatan hidup kamu ini gitu loh kamu harus bisa melihat itu membedakan mana masalah yang bisa diselesaikan dengan doa dan dengan perbuatan terus kamu juga harus melihat kapan waktunya kamu nyaman kalau lagi sakit itu jangan meditasi gak boleh gitu itu akan mengganggu konsentrasi hasilnya pun tidak baik begitu meditasi itu butuh ketenangan baik di pikiran ketenangan di lokasi tempat kita meditasi kenyamanan gitu terus atributnya apa peralatan atributnya itu meditasi disiapin tempat yoga yang bersih baju yang longgar ada musik ada pembimbing mungkin atau dengan alam langsung atau di gunung atau di pantai atau di kamar tapi yang gak ada orang gak berisik waktunya di malam hari kamu tuh harus bisa mikir ke situ gitu itu secara fisik secara batin kamu harus mampu meninggalkan semua pikiran kamu yang membuat kamu gak nyaman dengan apa dengan melupakan sejenak meletakkan semua masalah itu kemudian bantu dengan mendengarkan musik lewat hitset jika itu kamu belum dapatkan itu kamu lakukan terus berulang kali kamu nanti akan bisa mendapatkan konsentrasi itu sebelum kamu melakukan meditasi apabila kamu susah banyak contoh cara bisa mendapatkan daya konsentrasi agar kamu bisa konsentrasi banyak contohnya kamu ambil lilin kamu nyalain lilin itu pakai api kemudian kamu liatin apinya gitu mampu gak api yang bergoyak-goyak itu menjadi lurus atau padang atau api itu mengecil atau besar atau apalah sesuai dengan konsen kamu kalau api itu mau bat mabit kamu lihat belum bisa lurus berarti kamu belum bisa konsen fokus ke situ begitu itu caranya melatih kepokusan konsentrasi kamu dengan cara begitu terus-terus menurut latihan itu kamu akan bisa melatih fokus konsen dan bisa melatih keheningan kamu terus latih lagi dengan banyak denger musik dulu sebelum meditasi sejam dua jam kamu relax dengan banyak musik denger pakai hitset di kuping udah terbawa arus oleh musik itu hati kamu mulai happy baru kamu meditasi gitu usahakanlah meditasi menggunakan mantra kalau kamu bagus tuh pakai mantra om gitu atau mungkin kamu dengan jikir hu Allah gitu yahu hu Allah gitu atau Allahu gitu bisa dengan sesuai tuntunan agama kamu yang kamu percaya apa pakai gitu loh ucapkan itu bukan di mulut tapi di dalam hati seperti itu ikuti ikuti bimbingan meditasi gotsi di FB gotsi Fadiullah ya terima kasih untuk pertanyaan ade selanjutnya saya ke kans selamat siang bunda nama saya Kandi Apriyadi tanggal lahir saya ini saya mau nanya nomor satu bun dia datang dalam mimpi saya bersama dengan lelaki yang dia pilih sebagai orang ketiga dia tersenyum melihat saya dan dia pergi oleh lelaki itu lokasinya di rumah saya di tangsel 4 bulan LDRan saya sudah berikan komitmen awalnya dia yang ngejar dan perjuangin aku dan sekarang setelah saya sayang serius malah dia yang mau menjauh awalnya dia bilang bingung dengan situasinya sekarang dia sudah berstatus sama orang yang ketiga apa yang harus saya lakukan sebenarnya saya cuma ingin dia beritahu apa yang sebenarnya terjadi namanya Satri Binti Nordin lahir ini terima kasih bunda tas jawabannya ini kamu yang nanya laki-laki namanya Kandi Apriyadi kamu pernah punya pacar namanya Satri Satri Binti Nordin saya mau nanya nomor satu nomor satu pun dia datang dalam mimpi dengan lelaki yang dia pilih sebagai orang ketiga dia tersenyum saya dibawa pergi lelaki-lelaki itu nampaknya kamu sudah diputusi oleh Satri Binti Nordin saya lihat nampaknya Satri dia sudah punya suami dan kamu masih mencintai dia tidak bisa melupakan dia kamu masih sangat menyayangkan dan mendambakan kehadiran dia dalam hidup kamu tapi dia pun ada rasa sama tapi dia merasa sudah menjadi milik orang dia ingin kembali tapi dia sadar dengan status dia sebagai suami dari orang lain dia masih mencintai kamu dia masih ada rasa sama kamu sehingga kamu masih memimpikan dia ke depannya dia akan kembali ke kamu entah dia selingkuh lagi atau bercerai tapi dia akan kembali ke kamu ke depannya saya lihat seperti itu Satri akan kembali ke kamu karena kamu juga mengganggu dia terus entah dengan pikiran atau dengan perbuatan adanya kisah cinta yang belum selesai di antara kalian nampaknya yang membuat kalian yang semula dia sebagai pihak ketiga nanti kamu yang jadi pihak ketiga dalam rumah tangga si Satri ini saya lihat yang menyebabkan kehancuran di rumah tangga Satri ini kamu nanti saya lihat kamu yang menjadi yang keributan dalam rumah tangganya akhirnya nanti Satri meninggalkan suaminya dan kembali ke kamu gitu selanjutnya ke sukahati saya selalu GB yang cakep mbak aku pilih nomor 2 masalah cinta segitiga apakah saya Siti Maisaro dan Rija Rahman bisa bersama dan atau saya bakalan balik ke pasangan saya Monara Siti Maisaro apakah kamu terkait cinta segitiga antara Siti Maisaro Rija Rahman dan Monara kamu akan kembali kepada pasangan kamu Monara Rija masih cinta sama kamu Siti Maisaro tapi yang terbaik adalah Monara dan kamu saya lihat akan kembali kepada Monara pada akhirnya kamu akan kembali kepada Monara mungkin itu jodoh kamu mungkin itu yang terbaik Tuhan berikan kepada kamu kamu akan kembali kepada Monara dan memang saya bilang kamu baliknya ke Monara saja tidak baik dengan Rija Rahman itu jawaban saya selanjutnya saya ke akun Siti Saida hai kak aku pilih nomor 2 apakah dia akan kembali menghubungiku membuka blokirnya dan datang menghubungiku ataukah hubunganku harus berakhir dan aku harus move on saya Siti Saada dan pasanganku Aswar Saputra apakah dia akan kembali menghubungiku membuka blokirnya dan datang menghubungiku nampaknya Aswar Saputra sudah memblokir kamu sudah memutus rasa dengan kamu secara batin maupun fisik dia saat ini sedang benci banget sama kamu tapi suatu saat blokirnya akan dibuka tapi ketika blokir itu dibuka kamu sudah total putus dan dia sudah mampu melupakan kamu move on dia gak akan kembali dengan kamu kamu akan berakhir hubungannya sama Aswar Saputra ini buat Siti Saada kamu akan putus dengan Aswar Saputra saya lihat memang kamu lagi diblokir sama dia saat ini dia sedang marah lagi gak suka gak demen sama kamu tapi ketika blokirannya nanti dibuka dia sudah move on dia sudah mendapatkan pengganti kamu dan dia gak akan balik ke kamu nampaknya ini bukan jodoh ya antara kamu dengan Aswar Saputra gak ada jodoh untuk Siti Saada lanjutnya saya ke Intan Permata namaku Intan dari Jakarta pasanganku Farizal dari Surabaya aku masalah Asmara apakah kita jodoh hidup semati apakah Rijal selingkuh atau ada orang lain disana atau dia setia padaku Intan Farizal pertanyaannya banyak amat kayak apa ini ya kayak buah apa ya kayak buah anggur gitu yang berentet berondongan tanya satu pertanyaan aja yang boleh diajuin biar teman-teman lainnya bisa kesempatan bisa bertanya Intan Farizal gak jodoh ya saya lihat kalian bukan jodoh dan suatu saat kamu akan ditinggal pergi oleh Farizal untuk seseorang yang lain di saat ini pun dia punya cewek ada dua ceweknya di samping kamu di Surabaya dia punya pacar saya lihat dan kamu akan ditinggalkan oleh dia untuk orang lain dan memang kamu bukan jodoh dia boro-boro sehidup semati pokoknya gak ada jodoh kalaupun sekarang pacaran nanti kamu akan ditinggalkan sama dia itu aja selanjutnya saya ke Nancy May alhamdulillah akhirnya ada sesintanya jawab lagi ada sesintanya jawab lagi makasih kageb sebelumnya salam kenal saya Nancy May Sandi binti yang to sukri pasanganku Dodi Permana bin yacik pertanyaanku apakah kami akan berujung kepernikahan jika iya kapan dan perasaannya seperti apakah aku makasih ya semoga pertanyaan ini tidak terlewat lagi sehat terus ya kak Nancy May Sandi bin yanto sukri dengan Dodi Permana Nancy May Sandi nampaknya kamu cinta banget ya sama Dodi Permana bin yacik ini saya lihat sayang banget sama dia kamu kepingin berharap dia balik kepingin banget nikah sama dia kalau Dodi Permana kalau saya lihat orangnya dia masih melihat kamu di Permana bin yacik masih mempertimbangkan layak kamu jadi istri dia dia juga masih pilih pilih banyak perempuan lain yang menurut dia bisa dia pertimbangkan untuk menjadi calon dia dia masih melihat calon yang lain dan saya lihat ada 2 3 wanita selain diri kamu yang jadi pertimbangan dia dia masih banyak nilai meskipun dia berat sama kamu tapi dia masih banyak pertimbangan kamu berharap banget kalian bisa bersama untuk kepernikahan tapi nampaknya bisa ada pernikahan bisa ada jodoh sedikit cuman masalahnya di Dodi Permana Dodi Permana ini orangnya gak bisa dipegang kata-katanya gitu loh mencri-mencri gitu kamu udah siap serius tapi Dodi Permana belum siap serius gitu saya lihat masih ada banyak lihat-lihat milih-milih kalau ada yang lebih baik dari kamu gitu kalau buat dibawa nikah sih emang udah bisa kalau kamu butuh bantuan mistik coba deh kamu usah ke orang lain yang bisa nolong kamu untuk ngikut dia tipe kayak dia mestinya diikat gitu untuk bisa setia sebab saya lihat dia tipe yang gak bisa setia gitu kalau kamu udah mikir mau nikah mending kamu ngikut dia sebab memang dia cinta sama kamu cuma dia mudah tergoda sama orang lain dan dia masih bertimbang rasa tentang kamu gitu kalau kamu ingin memperjuangkan cinta kamu jika kamu gak mau ya kamu cari yang lain gitu ada jodoh sih sedikit gak bukan berarti jodoh tapi ada jodoh jadi kalau kamu mau berusaha kamu bisa nikah sama dia walaupun itu pernikahan tidak lama paling lama paling 3 tahun 5 tahun kamu jika kamu ngebet kamu pengen maksa tapi kalau kamu gak mau maksain itu gak mau menolong ya susah deh kamu mungkin gak akan bisa nikah gitu karena terlalu banyaknya saingan dan dia orangnya masih suka milih-milih gitu orangnya si dodi ini gak bisa serius gak bisa bener-bener lah gitu kasarannya gitu ya butuh kamunya sendiri yang upaya secara mistik gitu selanjutnya saya ke akun lian mat malam kak kak aku mau tanya tentang asmara aku tinggal di Aceh dan si dia tinggal di luar negeri nama aku Juliani tanggal lahirku ini pasanganku bernama Tarmiji Yusuf Tarmiji Yusuf kamu Juliani Tarmiji Yusuf kayaknya sayang banget nih sama kamu cinta banget sama kamu pengen banget nikah sama kamu tapi kamu kadang masih takut kadang kamu masih banyak lewel di mulut bawel apa namanya masih ya lenje kesona kemari cumplang 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 gitu milih-mili sana kemari yang terbaik gitu menurut saya gak usah pilih-pilih lain pertimbangan lain cukup aja Tarmiji dia sayang kok banget sama kamu cinta banget kok sama kamu gitu serius dan tipe orang yang suka cari duit kumpulin harta gitu Tarmiji juga ada cewek yang suka sama dia ada yang makan dia mau dijodohin gitu tapi dia masih berat sama kamu dan kalau kamu bisa setia kemungkinan kamu akan dilamar oleh Tarmiji Yusuf kamu bisa menikah sama dia asal kamu setia lah saya lihat kamu kayaknya gak setia juliani banyak godaan atau kamu banyak tergoda mudah tergoda kalau Tarmiji Yusuf orangnya cukup setia meskipun dia mau dijodohin sama orang tuanya tapi dia orangnya setia gitu dia berharap banget sama kamu selanjutnya saya ke Dina Febrianti maafkan masalah asmara tanggal lain saya ini belum komunikasi sampai sekarang terima kasih ini Dina Febrianti lucu akunnya Dina Febrianti nama aslinya siapa nama pacarnya siapa gak jelas gini cuma tanggal lahir doang gak ada nama cowoknya gak ada namanya dia gimana nih masalah asmara apakah kami akan bersatu udah sembilan bulan dibolokir beda usia sembilan belas tahun merasakan koneksi kuat sekali meskipun tidak ada komunikasi sama sekali gimana ini nama kamu siapa di akunnya Dina Febrianti mudah-mudahan itu nama asli ya kamu usianya beda sembilan belas tahun berapa umur kamu sekarang ya berarti dua baru dua puluh satu tahun kamu ya beda sembilan belas tahun sama cowok kamu ya kamu sekarang dua puluh satu tahun sembilan belas berarti dia tiga puluh sembilan tahun cowoknya disini gak ditulisin namanya terus kamu udah sembilan bulan dibolokir berarti saya patahkannya liati kamu kalau memang benar nama kamu Dina Febrianti dia pacar kamu itu yang kamu arepin yang udah blokir kamu udah pergi dari kamu udah ada cewek lain udah melupakan kamu udah mop on kamu udah gak dianggap apa-apa tapi kamu masih ngarepin sama dia udah jauh pergilah dia bahkan udah dua kali putus terus udah ganti lagi cewek pokoknya dia udah lupa total belas gak mau inget kamu lagi dan gak mau balik sama kamu kayaknya gak ada jodoh sama dia kamu kamu udah diblokir 9 bulan buat kamu masih berharap buat dia udah gak ada hubungan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa dia lagi tapi kamu gak bisa mop on gak bisa terima kenyataan itu saya lihat Dina Febrianti gak ada jodoh sama pacar kamu yang di luar negeri yang udah blokir kamu ini kamu gak ada jodoh sama dia dan kamu sudah dilupakan dia saran saya kamu mop on aja dari orang yang sudah gak menghargai cinta kamu hati kamu hapus nomor WA-nya blokir blokir balik lupain lupain lagi orang saya lihat dia udah ngebuang kamu ngelepeh kamu gantian bales gitu saya lihat dia pacar kamu itu yang blokir kamu udah dua kali pacaran bales kamu belum mungkin kamu malah masih mengharap menunggu dia tapi dia gak pernah nunggu kamu kan sedih banget begitu gitu kan saya kasian sama kamu lupain dia gitu ya buat dina febrianti selanjutnya ke yakti cindaga bantu aku kak aku pilih nomor tiga spiritual berarti nama yakti yanti banyuma saya ingin bangkit dari perekonomian dengan pasangan wahyu bangkit bangkit perekonomian dengan pasangan wahyu maksudnya bagaimana kalau pertanyaan pertama itu kan tentang mimpi kedua semara ketiga tentang spiritual spiritual itu tentang masalah jiwa perjalanan ruhani gak nyangkut dengan perekonomian gitu loh dengan kebangkitan ekonomi kamu kalau kamu pengen bangkit ekonomi kamu kerja atau kamu ngutang cari buat modal usaha bantu suami begitu kalau kamu usaha bangkrut kamu mungkin pilih item bisnis kamu salah gitu atau mungkin kamu pilih tempat lokasinya gak benar gitu atau kalau ada orang yang iseng ya kamu berobat lah sama orang yang mampu bisa melepasin kamu dari ikatan guna-guna mistik itu seperti itu gitu kalau kamu bertanya seperti itu yekti wijayanti dan wahyu nampaknya permasalahan ada di kamu secara spiritual ya yekti wijayanti secara spiritual kenapa ekonomi kamu kandas bangkrut susah melarat melulu wahyu bagus saya lihat dari energi auranya bagus dia penuh optimis banget pokoknya energi dia saat ini saya lihat bagus tapi yang enggak bagus di diri kamu entah kamu kehalang masalah rejeki entah kamu ada ribut dengan orang orang itu jadi enggak suka apa atau memang aura kamu sedang kotor sehingga kamu enggak bisa menarik rejeki atau kamu tipe orang yang pemarah sehingga rejeki tidak masuk banyak tapi saya lihat permasalahan secara spiritual untuk perekonomian kamu dari sumbernya adalah dari diri kamu coba intropeksi diri ke kamu lihat secara luar lahir dan batin apa kurangnya diri kamu apa kelemahan diri kamu maka kamu akan tahu itu rajin meditasi saran saya ikuti meditasi gosih di FB di komunitas FB saya komunitas meditasi gosih gitu rajin meditasi lah rajin sembahyang lah kalau kamu orang islam selanjutnya ke Yana Mardiana malam Mbak GB saya Mardiana lahir tanggal ini saya pilih nomor 3 berarti spiritual waktu malam Sabtu tanggal 20 September sekarang jamnya jam 22.30 berarti jam setengah 11 ada benda jatuh di atas rumah saya terus jatuhnya ke bawah saya lihat jambu cincalo ijo masih bagus satu biji baru mau masuk terus ada yang siram pasir di atas rumah juga yang saya heran di tempat saya ini tak ada apa-apa tak ada pohon jambu adanya pohon mangga oh iya lokasi saya di tanggerang mbak mardiana 20 september malam sabtu di tanggerang apa namanya itu ada yang itu ada yang ngerjain gitu jadi ada yang melempar sesuatu tapi tampaknya ada wujudnya gitu padahal sebetulnya tidak ada itu masalah gaib ada orang yang gak suka sama kamu jadi ngerjain itu kamu yang denger kamu yang merasa dan barang itu ada tapi yang melakukannya itu gaib bukannya manusia seperti itu dan barang itu kiriman dari seseorang orangnya perempuan ada juga pelakunya laki tapi yang nyuruh perempuan rumah kamu di tanggerang kamu diguna-guna orang gitu aja orang itu ga demen sama kamu kalau kamu pengen lebih jelasnya kamu konsultasiin aja ke saya tapi lewat WA tapi ga gratis berbayar atau kamu boleh tanya ke orang pinter lain kamu diguna-guna orang intinya Yana Mardiana atau siapa sih nama kamu Nek Mardiana kamu diguna-guna orang semoga aja ini ga berdampak patah banget di hidup kamu semoga kamu bisa lepas dari pengaruh mistik ini ini berlaku 100 hari dari semenjak ditaruh tanggal 20 September berarti dia akan berakhir di 100 hari September atau November di awal Desember baru kamu lepas dari mistik ini selanjutnya ke next tada next tada 0318 semalam KGB aku pilih nomor 3 berarti spiritual apakah saya belum terlambat untuk bertanya disini kalau dulu kemarin September belum terlambat sekarang Oktober udah terlambat kalau kamu mau mengajukan pada saat kamu menulis apakah saya udah terlambat disini kamu tulis aja terus disitu tulis aja pertanyaannya apa mau dijawab mau gak urusan nanti yang penting tulis dulu gak usah bertanya tulis aja begitu ada postingan itu kamu tulis perkara mau dijawab mau dijawab syukur gak dijawab udah gitu gak perlu bertanya lagi menurut saya ya jadi kamu sia-sia tunggu dijawab seperti ini gitu selanjutnya kalau kamu ingin ngajuin pertanyaan saya saran saya sekarang udah ditutup kamu tunggu sesi bulan depan aja buat kamu next tada 0318 selanjutnya ke saya puji assalamualaikum mom swastiastu malam mbak bela saya puji antok dari belitar lodaya saya tanya soal mimpi mimpi ada dua cowok satu cewek cowoknya satu saya di mimpi ceweknya milih saya ceweknya sambil bilang ke saya milih mas puji antok udah kamu pergi sana lalu saya sama cewek itu pergi naik motor ninggalin si cewek itu terus besoknya saya mimpi lagi bisa membantu orang lain mengobati orang sampai antri terlihat banyak yang cocok berobat ke saya semua mimpi terjadi setelah saya puasa maaf mbak kalau ini ini apa yang mau ditanyain ini mau ngasih tau kalau kamu udah bisa dari mimpi itu kamu jadi paranormal dari mimpi itu kamu bisa nolong orang jadi apa yang mau kamu tanyain disini kan gak jelas kamu cuma cerita tentang mimpi ketemu dua cowok sama satu cewek cewek itu milih kamu terus kamu naik motor itu menurut saya itu apa ya cewek atau cowok yang kamu pilih itu berarti bukan berarti itu pasangan jodoh kamu tuh seorang spiritual kamu seorang supranatural paranormal yang udah bisa nolong orang berarti kamu udah tau makna arti mimpi ini gitu loh gak usah ditanyain sama saya kan kamu tadi disini bilang kamu udah bisa nolong banyak orang dan pada cocok berarti kan kamu untuk nanyain mimpi ini gak perlu lagi butuh jawaban dari saya gitu berarti kamu udah tau apa yang mesti kamu perbuat dan arti mimpi itu kamu udah tau untuk apa ditanyakan lagi ke saya gitu kan atau mungkin mungkin kamu ingin memberitahu ke saya bahwa kamu punya bisa bisa menolong orang dari mimpi itu bagus seperti itu semoga aja energinya vibrasinya bisa menolong orang seterusnya itu aja ya makasih udah ngajin pertanyaan buat ceh puji selanjutnya nancy may udah dijawab titi asi aku pilih nomor 2 asmara dari titi asi iya terus saya ke linda siang mbak nama saya linda lahir tahun 75 mau tanya jodoh kapan dateng ya jodoh dan pekerjaan selalu mengalami kesulitan linda kamu kayaknya sulit banget pekerjaan ya kalau jodoh sih gak seberapa banyak kamu kenalan yang suka sama kamu cuman belum deal aja belum bisa nikah aja saya lihat cuman pekerjaan kamu yang agak susah banyak ditikung orang masalah pekerjaan banyak orang yang gak demen sama kamu sehingga kamu sulit dapet pekerjaan kalau pengen dapet kerjaan ada yang ngejegal gitu orangnya laki-laki yang ngejegal agar kamu kayaknya mantan kamu nih gitu kalau gak mantan ya orang yang kamu kenal deh pokoknya kamu tahu orangnya ini orangnya laki-laki yang bikin kamu gak bisa dapet pekerjaan kamu bisa dapet pekerjaan kamu boleh tanya kiai ulama orang pintar di sekitar kamu berobatlah sama dia agar kamu dapat pekerjaan secara spiritual secara supranatural kamu kena guna-guna di jaring rezeki agar gak bisa makan agar gak bisa dapat pekerjaan dan jodoh kamu mesti konsultasi sama mereka ke orang pintar ya atau bisa juga dengan saya tapi kalau ke saya mahal konsultasi mending kamu cari orang yang murah yang bisa nolong kamu gratis gitu untuk bisa membukakan solusi masalah kamu ini untuk linda ya kamu kamu digantung waris biar gak bisa nikah biar gak bisa dapet pekerjaan gitu saya lihat terutama masalah pekerjaan selanjutnya saya ke samsung grand 09 met siang kak saya pilih nomor 1 nomor 1 kalau gak salah berarti tentang mimpi saya agung puruahayuningsi usia 54 tahun 12 Mei 65 sering mimpi hal yang aneh salah satunya saya selalu kepikiran perasaan mau pulang ke desa kelahiran di Cilacap 5 km sebelum sampai ketujuan terhalang banjir besar anehnya saya berani jalan kaki lewati banjir yang akhirnya sampai di leher saya sepanjang 5 kg dan sampai pula di tujuan ternyata di desa saya tidak banjir anehnya pas saya masuk perkampung lewati banjir di depan saya banyak orang yang sedang menunggu kedatangan saya sambil meneriakan bersama-sama ini orangnya presiden yang kami tunggu-tunggu saya berusaha meyakinkan kalau saya bukan presiden orang di desa presidennya di Jakarta gitu buat kamu agung puruahayuningsi kalau kita mimpi kita kelelep banjir itu berarti kita mau secara kebatinan secara spiritual itu artinya air itu rejeki kita akan banyak dapat duit banyak rejeki umpama kita lagi usah kita akan proyek kita akan ngul umpama kita nganggul kita akan dapat pekerjaan umpama kita lagi ngerjain proyek proyek itu akan jadi hasil begitu pokoknya sesuatu tentang uang rejeki yang sangat besar sekali gitu kamu akan kaya raya dari bisnis kamu ini ambil aja bisnis apa aja buat agung nanti akan dengan bisnis itu akan membuat kamu kaya raya berlimpah gitu dan akhirnya kamu bisa menolong orang gitu bukan berarti kamu ditunjuk orang-orang sekampung ini presidennya kamu jadi presiden Indonesia salah kamu meneksir kamu itu itu artinya air yang tenggelam menutupi kamu seleher itu rejeki yang datang akan mampu berlimpah dengan kelimpahan rejeki itu entah dengan cara apa nanti kamu dapatnya uang itu kamu akan bisa nolong orang orang miskin orang kaya akan bisa kamu bagi dari rejeki kamu itu gitu lah terus akhirnya masyarakat menganggap kamu sebagai orang yang dermawan yang bisa menolong kemiskinan dia kesusahan dia jadi orang yang dipandang di kampung kamu yang bisa mengentaskan kesusahan dia dalam bidang ekonomi begitu maksudnya arti mimpi itu kalau kita mimpi arti itu mereka teriak itu presiden ini itu maksudnya kamu yang ditunjuk oleh mereka secara gak langsung kamu lang bisa menolong rejeki mereka dilewatin kamu begitu bukannya berarti kamu satropi ningit atau bakal jadi presiden indonesia besok bukan salah mengenapsir karena hal itu ya itu jawaban saya selanjutnya ke pandite putro pirgo single dimana masalah kesehatan jodoh dan keuangan buat kamu pandite putro kalau ingin tahu pirgo apa jodoh keuangan dan kesehatan baca aja tuh readingan saya untuk bintang pirgo kan ada tuh berabrek abrek bintang pirgo di tiap bulan bahukun di video asmaraku juga banyak makasih buat pandite putro ya komennya buat apapun apapun berbayar berbayar tidak gratis kamu bisa hubungin di deskripsi WA ada nanti dibalas ada di setiap video saya ada nomor nomor hp saya fp saya instagram saya apapun itu ada semua selanjutnya saya ke akun erwin dewa aku sebagai pihak ketiga sekarang masalahnya sedikit apa dia masih dari erwin dewa ini gak jelas ya pertanyaannya aku sebagai pihak ketiga sekarang masalah sedikit apa dia masih mikirin aku atau udah balik lagi ya ke aku mbak erwin dewa nama pasangannya siapa gitu yang dimaksud pihak ketiga kamu itu pasangan kamu itu cewek apa cowok suami orang apa istri orang gitu pihak ketiganya apa kamu sudah punya pasangan apa kamu yang selingkuh gitu yang jelas ya disini gitu terus nama kamu siapa apa bener erwin dewa atau apa gitu kudu jelas bikin pertanyaannya diulang lagi saya gak jawab ya selanjutnya saya ke dia nur hayati salam kenalkah aku pilih nomor satu kalau nomor satu kalau gak salah mimpi aku mimpi ketemu teman lama tepatnya teman kuliah kami bertemu di mall waktu aku lagi belanja barang barang dapur terus aku pas aku dikasih tiba-tiba dia datang terus aku bilang ke dia mau ke sebelah karena ada barang yang masih mau aku beli terus aku tinggalin dia nah pas aku kembali lagi ke kasir temanku itu udah gak ada tapi semua barang ku dikasir udah dibayarin semua sama dia gitu kak namaku dia nur hayati besok bales dalam mimpi itu tidak selalu artinya sama dengan kenyataan maksudnya kamu dalam mimpi bertemu dengan teman mall itu yang saya lihat itu kamu ketemu sedulur papat kelima pancer kamu sendiri kamu ketemu dengan saudara gayib kamu kamu bertemu dengan malaikat asjen kamu sendiri ada pun kamu dibayarin dalam mimpi itu semua kebutuhan kamu tinggalin kamu selama ini sibuk hati mikirin masalah dunia sementara kakak kawah adik hari-hari kamu malaikat kamu selalu berspiritual selalu banyak berreligi berdoa beragama dia yang mengusahakan kebutuhan kamu tanpa tahu kamu dia yang berbuat mengabulkan semua permintaan kamu dia yang bantu tapi kamu tahunya ada apapun kesulitan masalah yang kamu hadapi nanti sudah ada jawabannya apapun yang kamu butuhkan akan ada yang nolong itu artinya mimpi ini siapa yang menolong bukan teman tapi saudara gaib kamu sendiri kakang kawah adik-adik kamu sendiri dari gambaran ini kamu bertemu dengan teman kamu dan dia yang bayarin kebutuhan kamu barang itu ada sudah dibayarin tapi dia hilang itu bertanda bahwa yang menolong kamu adalah saudara gaib kakang kawah adik-adik kamu belanja barang itu artinya kebutuhan kamu keinginan kamu semua doa-doa kamu itu sudah ditebus sama dia sudah dia realisasikan sudah dia wujudkan apa keinginan kamu kamu lagi doa minta dapat kerjaan terus kakang kawah adik hari-hari kamu yang minta ke Tuhan dia yang berusaha secara batinnya dan kamu akan dapat pekerjaan itu karena usaha mereka itu artinya seperti itu dan kamu akan benar mendapatkan itu dan kamu kehilangan dia tanpa sempat bisa ucap terima kasih karena kerja gaib seperti itu tanpa harus ketemu lagi dan saya kecewanya kamu ninggalin dia untuk belanja ke sebelah kamu orangnya teledor saya bilang jadi orang itu menurut saya harus banyak berspiritual banyak sholat banyak berdoa selalu peka terhadap apapun menurut saya selanjutnya saya ke akun sebentar mana lewat sebentar seri sebelah saya mau tanya kak udah lama DM baru mana terbaik buat masa depan saya namanya seri nih tanggal lahirnya ini dan yang lama si suanto dimana baru nama joko wahyono terima kasih oh kamu bingung mana yang baik buat kamu ya define maskulin kamu yang si suanto atau joko wahyono buat kamu ya mau tanya yang bagus yang lama sama yang baru mana yang terbaik buat masa depan kamu nama kamu seri nih cowoknya si suanto dan joko wahyono dan joko wahyono dua-duanya baik dua-duanya sama-sama terbaik buat kamu saya lihat kamu kamu sangat suka pada si suanto sangat sayang sama si suanto daripada joko wahyono joko wahyono juga sayang sama kamu tapi kamu sedikit sayangnya tapi kalau ke si suanto kamu sayang banget di si suantonya juga iya tapi takdir jodohnya kamu adanya di si suanto yang terbaik buat kamu adalah si suanto karena jodoh yang tertulis disana begitu si suanto jodoh kamu gitu kamu sayang dia sayang kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan hanya di si suanto joko mungkin setengahnya rasa sayangnya mungkin saat ini saja karena fisik ya besok-besok belum tentu gitu kalau menurut saya secara spiritual kamu ambil si suanto itu yang terbaik dan memang itu sih yang dikendaki Tuhan selanjutnya saya ke Fitri Anggra ini masalah asmara kak saya Fitri Anggra ini pasangan namanya Febri Hermawan apa suami suatu saat nanti tetap meninggalkan saya demi selingkuhannya ya kak oh kamu udah nikah ya Fitri Anggra ini ya Febri Anggrawan Febri Anggrawan ini orangnya udah yang selingkuh saya lihat sampai detik ini masih selingkuh ini masih ada selingkuhannya dia akan akan meninggalkan kamu demi selingkuhannya saya lihat Febri Anggrawan akan meninggalkan kamu demi selingkuhannya ini akan terjadi di tahun depan kalau sekarang di akhir tahun ini kamu sering-sering ditinggal dia secara diam-diam dia selingkuh di belakang kamu nanti di tahun depan belak-belakang kamu ditinggalin dia ditalak tiga sama dia mungkin dia akan kembali ke selingkuhannya pokoknya kamu akan ditinggalin lah sama dia gitu aja jawaban saya buat Fitri Anggra ini kalau kamu gak pingin rumah tangga kamu berantakan kalau kamu pengen suami kamu utuh kamu usaha ke orang pintar lah ke kiai atau ulama ke orang mana gitu untuk diikat suami kamu ini karena suami kamu biarpun dia ingin mencoba setia dia banyak yang suka dia punya daya tarik yang banyak sehingga lawan jenis suka sama dia kalaupun dia berusaha setia orang lain pasti akan menarik dia karena dia punya satu apa ya punya daya tarik entah tampang atau uang yang membuat dia ditarik banyak wanita lain kamu mesti ngunci dia gak bisa sih saya lihat dia akan ditarik sama perempuan lain dia akan ketarik dia akan meninggalkan kamu kecuali kamu usaha secara mistik itu gak diem doang nanya-nanya doang ke taro trader nanya ke konsultasi tapi adanya solusi bagaimana agar suami kamu itu bisa dikunci gak ditarik oleh wanita lain pertama emang wataknya genit sih ya saya lihat sih pebri ini laki kamu pengobrol janji segitu pesan saya ya semoga kamu sadar cepat bertindak selanjutnya selanjutnya saya ke ke akun kali akela ke akun kali kali akela semoga bela semoga sukses selalu ya itu dari saya readingan anda sangat menarik dan berbeda dari yang lain yaitu sangat jelas dan singkat halus dan pedas seperti menampar individu-individu negatif you are the best GBU pertahankan readingan anda ya makasih ya buat akun kali akela terima kasih supportnya terima kasih dukungannya gitu readingan saya apa adanya kalau saya ngomong ceplas-ceplos pedas karena saya disini punya misi dari Tuhan gitu loh saya buka tarot reading itu kan banyak tuh tarot reader ratusan sekarang terlahir saya bukan misi tentang uang cari rupiah untuk mendapatkan personal reading bukan tapi saya mendidik murid-murid saya membina menjalan kebenaran menegakkan dharma gitu satu untuk menegakkan dharma kebenaran gitu terus saya bicaranya ceplas-ceplos memang apa adanya gitu gitu loh kalau ada yang merasa tertampar dengan readingan saya ada yang tersinggung ataupun merasa tersadar memang itu intinya gitu menyadarkan manusia agar kembali pada kebenaran agar mereka tersadar atas kekeliruannya selama ini gitu saya boleh dibilang apa personal reading itu buka tarot reader ini seperti dakwah gitu loh dakwah rohani religi yang saya yang saya tuang di dalam spirit gitu spiritual ini kemudian saya selipkan di dalam tarot reader saya ini dalam setiap perjuangan saya setiap misi saya selalu saya masukin segi spiritual dan religi gitu loh agar mereka tersadar gitu dari benturan kehidupan ini mereka bangkit gitu tapi tidak melupakan Tuhannya begitu loh menggiring mereka untuk kembali kepada Tuhan menyadarkan segala perbuatan adalah karena perbuatan atas izin Tuhan begitu dan tidak mengajarkan untuk menjadi sirik begitu dan saya disitu juga membangun pribadi mental manusia bagaimana menjadi seseorang yang baik gitu secara mental dan membangun fondasi rohani religi mereka itu target misi saya lahir ke bumi untuk membawa umat manusia pada kebenaran pada Dharma sanata Dharma yang benar hidup itu harus benar jujur gitu loh benar benar adil kalau perkataan sudah jujur perbuatannya sudah benar sikapnya sudah benar di jalan hidupnya pasti lempang bagus untuk bisa itu itulah tugas saya mengarahkan ke sana memberikan pelita bagian kegelapan gitu saya gak peduli orang pada tersinggung ataupun apa tapi memang itulah misi saya jadi bukan sekedar memberi kebahagiaan tentang berita tarot reading gambar-gambar reading seperti ini cinta-cinta atau apa tapi diselipkan spiritual dan religi disana ada misi-misinya disana yang harus saya selipkan begitu adanya ini satu tugas dari ilahi yang harus saya penuhi disitu gitu jadi bukan sekedar ngecap mencari dolar rupiah ataupun sensasi apa bukan jadi saya tidak tergantung dengan banyaknya subscriber atau apa gitu saya gak terlihat dari itu gitu dan saya tidak melihat banyaknya yang reading atau siapa atau apa gitu tapi mengajak manusia kembali pada kebenaran sejati ada sanjungan atau tidak bagi saya sama saja gitu ada tidaknya sesuatu bagi saya sama kosong begitu terima kasih buat kamu supportnya ya sanjungannya terima kasih supportnya selanjutnya saya kepada akun Fawzi Yusuf Jigihjek susah banget bacanya nih selamat petang saya enak dari Malaysia saya sekarang betul-betul dalam masalah buat yang baik juga masalah buat tak baik juga masalah tolong saya kamu gak menceritakan masalah kamu disini kamu sangat-sangat pribadi dan memang dari bukan dari nama saya lihat kamu ini benar-benar terbentur udah jatuh ketiban tangga sangat-sangat jatuh banget walaupun tanpa nama disini tapi saya baca auranya sangat gelap hitam dan sangat sangat berat banget kamu apapun yang kamu sentuh berantakan semua saya lihat kamu coba hubungin saya lewat WA konsultasi tapi ini berbayar ya mahal sejuta sejam tapi dengan itu kamu dapatkan solusi dengan konsultasi dengan saya dengan konsultasi dengan saya terbuka semua yang gelap dan terang kamu ini terangkat semua solusi keluar dari masalah yang kamu hadapi dan kamu akan tahu apa arti kehidupan ini dengan berbicara dengan saya sejam dua jam dengan saya begitu coba buat kamu Faji Yusuf Zigizag yang di Malaysia atau enak di Malaysia kamu hubungin saya di kontak WA konsultasikan dengan saya cuma mamang kamu kasih 1 juta sejam uang yang kamu berikan itu saya kasih fakir miskin untuk anak yatim bukan buat saya pribadi jangan salah tidak saya makan buat saya buat anak yatim semua yang kalian berikan personal reading dan konsultasi itu untuk anak yatim buat Ena masalah kamu pelik banget tidak bisa diungkapkan kamu pun tidak menulis tapi saya sangat tahu ini sangat berat kamu hubungin aja di WA semoga kamu nonton dan dengar readingan saya ini selanjutnya saya akun Ooi akun nomor 2 dan nomor 3 kak silahkan ke akun maknya saya tidak mimpi GB tapi saya punya pirasa selama 1 minggu tiap masak nasi cepat basi ternyata suami aku ambil laundry pakaiannya dibawa ke rumah ada ikat hijab wanita bukan punya saya takutannya katanya tidak tahu tapi saya tidak percaya karena sudah sering berbohong kalau sudah ketahuan maknya itu kamu itu namanya siapa kalau tidak salah kamu itu ikut di FB saya namanya siapa saya tidak tahu akun maknya disini mestinya ditulis nama suaminya siapa nama kamu siapa selama 1 minggu tiap masak nasi cepat basi kalau nasi masak nasi basi itu berarti ada saudara yang sakit kalau masak nasi yang basi itu berarti ada orang yang lagi guna-guna guna-guna keluarga kita anak kita istri kita suami kita atau diri kita masak nasi yang basi itu bisa-bisa diguna-guna agar dagangan kita sepi tidak laku atau masak nasi secara spiritual berarti ada yang sakit tubuhnya dari keluarga kita saudara kita siapa begitu terus masalah suami kamu ngambil laundry disitu ada pakaian ikat pinggang jilba punya orang lain lagi itu saya mau gak jelasin nama suami kamu siapa saya cuma menilai dari nama akun kamu yang gak jelas namanya ini belum tentu nama asli kamu maknya ini jujur gak suami kamu sebentar nampaknya suami kamu jujur kali ini tentang ikat tali itu bukan punya perempuan lain istilahnya kalau pun benar punya perempuan lain itu gak ada hubungan apa-apa gitu loh gak ada hubungan cinta gitu lah istilahnya boleh orang memang sering berbohong tapi ada kalanya orang itu jujur gitu kita gak boleh nutup mata begitu aja gitu mentang-mentang orang itu selalu berbohong pasti kali ini berbohong kalau menilai orang bukan dengan otak pikiran tapi pakai jiwa pakai hati bukan hanya pakai piling dan ego menilai seseorang boleh jadi orang itu bohong tapi ada kalanya di satu saat dia terbentur dia akan berkata jujur begitu di saat dia menatap mata kita dia akan berkata jujur gak bisa bohong gitu loh kamu harus tahu itu gitu loh jika kamu seorang yang rajin sholat jika kamu sering meditasi kamu akan tahu dimana saat orang itu berbicara bohong dan saat orang itu jujur kamu akan tahu dan kamu punya intuisi dan piling itu jika kalau mengatakan bahwa piling kamu demikian kamu tinggal ngecek aja gitu gitu kamu susuri milik siapa kamu tanyain ke orang pinter kan gitu aja beres tapi kalau saya lihat dia jujur kali ini memang dia banyak suka nipu laki kamu sering bohongin kamu sering bohongin gitu tapi kali ini dia tentang itu jujur sekali ini doang betul emang punya orang lain tapi gak ada hubungan gitu masalah cinta gitu terus masalah masak nasi basi itu kalau kamu punya usaha itu berarti kamu dibikin diguna-guna agar usaha kamu tuh sepi gak laku kalau kamu gak buka warung restoran berarti ada saudara yang mau sakit mau mati kalau masak nasi basi-basi terus gitu selanjutnya saya ke akun yuyu yuhana iya nih curhat pengen tau suami yuyu apakah masih sama pelakor apa sudah bubar ya kamu namanya siapa yuyu yuhana nama suami kamu siapa gitu susah banget kalau gak dijelasin kan kan saya udah bilang kalau mau nanya nama kamu yang jelas tanggal lahir tahun nama orang tua nama pasangan kita suami kita siapa itu harus jelas kalau gak jelas gak terang semuanya apa yang mau dilihat kan gitu kan kalau ngeliat dari akun aja bisa-bisa aja meleset buat yuyu yuhana bikin pertanyaan lagi diulang bulan depan ya nanti baru saya jawab selanjutnya ke sarwen binti munjari salam cinta dan cahaya mbak gb nama saya sarwen lahir tanggal sekian saya mau tanya soal mimpi akhiran ini saya sering mimpi dunia ini kiamat tapi saya satu-satunya orang yang selamat artinya apa ini mbak saya tunggu jawabannya sarwen oh mimpi kamu mengatakan bahwa akan datang masa kamu kesusahan gak punya uang gak punya pekerjaan kalau kamu bisnis bakalan bangkrut kalau kamu kerja akan di PHK atau kamu akan gak bisa makan atau kamu akan bercerai dalam rumah tangga akan ada kehancuran patah dalam kehidupan kamu atau mungkin kamu akan masuk rumah sakit itu yang disebut kiamat kiamat dunia itu diri kamu sendiri kiamat itu kesulitan pribadi kamu gitu itu gambarannya kalau kamu kamu selamat sendiri berarti kamu akan ada orang yang bisa nolong kamu di dalam kesulitan kamu ini kamu akan ada kesulitan tapi dalam kesulitan kamu akan ada yang nolong buat sarwen jawabannya dari mimpi kamu kamu akan menemukan kesulitan di 100 hari ini September Oktober November lepas dari itu kamu bisa hidup enak istilahnya gak ada kesulitan lagi dan dalam kesulitan itu kamu ada yang nolong selanjutnya saya ke akun AS3li saya dicerai suami saat hamil 5 bulan mbak belum ke apa karena tekanan mantannya saya dicerai suami saya saat hamil 5 bulan karena tekanan mantannya pasrah aja berusaha menata hidup dari nol lagi biarlah Allah yang membalas keburukan mereka mau nanya tapi malu apa yang mau ditanyain ini nih bingung saya namanya siapa akun AS3li ini terus nama pacarnya siapa gitu cerita begini nama kamu gak ada nama suami atau kamu siapa nama mantannya siapa tuh gak ada disini dan saya lihat memang itu takdir kamu yang harus kamu hadapi gitu bahwa kamu dicerai dalam ini tapi setahu saya kalau kamu islam orang hamil tuh gak ada sih yang boleh dicerai pada saat hamil kalau orang islam ya istri lagi bunting gak boleh dicerai sama lakinya haram mencerai istri karena lagi hamil karena ada anaknya gitu gak boleh tunggu anaknya lahir dulu baru cerai kalau kamu ditinggalin begitu sama laki itu kemudian laki itu sama mantannya itu balikan lagi berarti berarti itu jinah dia sama mantannya gitu loh sama mantan pacarnya itu gitu loh berarti dia berjinah gitu loh kamu masih statusnya masih istri dia secara hukum maupun agama secara hukum kalau belum ada surat cerai itu belum bercerai kalau secara agama orang lagi hamil itu gak bisa dicerai begitu secara agama kalau agama Kristen yang lainnya juga sama gak boleh kan adanya perpisahan apalagi di Kristen cukup sekali seumur hidup gitu loh di dalam Buddha dan Hindu pun sama gitu orang yang mengerti sanata dharma gak akan tega meninggalkan istri yang sedang hamil meskipun dia udah gak cinta lagi karena ada anaknya yang mesti dipertimbangkan saya rasa kamu muslim coba pikir kesana kamu punya hak untuk minta makan punya hak untuk menuntut dia kelakuan dia itu kamu punya hak masih masih bisa mengupayakan dia baik secara doa ataupun ke orang pinter jangan pasrah begitu aja terus yang kedua memang takdir dari Tuhan jodoh kebersamaan kamu sama dia sampai disitu jadi jangan menyalahkan mantan ataupun menyalahkan laki kamu secara garis di lau mafud saya lihat jodoh kamu memang sampai disitu sama dia dan dia gak akan balik ke kamu tapi kembali kepada mantannya dia akan kembali ke kamu menunggu sampai lahiran bayi kamu nanti dia akan balik ke kamu sampai anak itu lahir setelah anak itu lahir cukup umur 3 bulan kamu akan berpisah sama dia saya lihat secara resmi surat-menyurat dan memang takdirnya sampai disitu jodoh kamu hadapi itu dengan logowo hadapi itu dengan terima dengan keikhlasan itu akan menjawab kan takdir dipisahkan Tuhan yang punya kehendak kalau kita sambut takdir keinginan Tuhan dengan keikhlasan dengan senyum nanti Tuhan memberikan kado yang lebih indah buat kamu siapa yang berani melawan keinginan Tuhan bahwa kita harus berpisah terus kita melawan nyentak sama Tuhan saya gak mau begini saya pengen dia balik berarti kamu melawan sama Tuhan kalau apa yang sudah jadi kehendak Tuhan pasti terjadi terus kita kalau melawan berarti kita kurang ajar kasarannya kalau kita nilai tapi kalau kita hadapi dengan senyum ikhlas Tuhan akan memberikan yang lebih dari itu ini menyangkut keimanan kalau kita bicara seperti ini kita kembali lagi kepada keimanan kita religi kita tanyakan kepada ustaz pantas saya hamil ini ditinggal gak ada secara islam orang hamil ditinggal sama suami boleh ditinggal karena benci berantem ditinggal paling sementara terlahiran datang lagi dia cobaan dalam rumah tangga kalau orang hamil ada yang kita lagi hamil itu suami langsung selingkuh itu bawaan bayi ada kamu juga harus mikir ke situ orang hamil itu lagi ini bisa suami selingkuh atau maling atau ada kena kasus atau malah di PHK ada itu cobaan bayi kenapa bayi masa hidupnya ketika di dalam perut apa yang terjadi di orang tuanya itu yang akan dia lalui di umur perjalanan hidup dia besok apabila kamu ditinggalkan suami besok suami anak kamu kalau dia lahir akan jalani itu itu karma dia besok dia akan kerjanya ninggalin perempuan atau ditinggalkan perempuan itu itu perjalanan hidup dia terlokiskan di kehidupan orang tuanya jadi jangan asal kita singkapi suami kita jahat lihat banyak versi satu anggap itu kita lihat itu mungkin perjalanan anak kita yang dalam kandungan kedua lihat garis takdir apa iya sampai di sini yang ketiga lihat ada gak faktor guna-guna kalau laki kita sayang tiba-tiba digunakan jadi lupa padahal sebetulnya masih cinta nanti kan masih bisa balik banyak faktor yang mesti kita lihat dalam hal ini yang kita berpicik pandang begitu menurut saya kalau saya lihat dari segi religis segi agama laum mafud di luar nala di alam astral emang segitu jodohnya kamu jadi ketika kamu senang menerima kehadiran suami kamu pertama kali menjadi suami kamu bahagia kamu harus juga sama merasakan kebahagiaan melepas dia ketika dia tidak lagi menjadi suami kamu kamu harus punya rasa yang sama balance sakitnya itu harus kamu rasakan juga itu bentuk karunia Tuhan yang tak terindah Tuhan sedang memberi kamu berbagai rasa rasa senang rasa cinta rasa pahit rasa sakit nikmati itu kalau kamu hadapi itu dengan ketakuan yang tinggi Tuhan akan memberikan yang lebih dari ini itu ujian buat kamu ujian buat orang hamil digituin jangan kecil hati jangan sedih setiap orang punya rejeki sendiri jangan-jangan nanti ditinggal suami gak bisa makan jangan kita manusia setiap lahir punya rejeki masing-masing saya aja ngebesarin sendiri anak-anak itu saya bisa di Jakarta dengan banyak anak apalagi kamu yang belum punya anak baru mau jangan takut setiap anak punya garis rejeki sendiri setiap orang punya jodohnya kalau kita ditadirin sampai disitu jodoh kita terimain itu nanti akan datang lagi pengganti patah tumbuh hilang berganti diberikan yang lebih baik masalah rejeki serahin urusannya itu Tuhan Tuhan yang bagian masih makan umatnya bukannya kita kita cuma ditugaskan bekerja ada pun hasilnya Tuhan yang nentuin itu hak pregoro ragati Tuhan bukan hak kita jangan kita mendikte Tuhan jadi jangan takut biarin aja anak saya lahir gak ada bapanya gak nungguin besok saya yakin ada jodoh lagi yang penting yang kamu pikirin gimana kamu bisa melahirkan dengan sehat bayi itu bisa melahirkan anak itu dengan selamat dan jangan sampai karmanya jatuh ke anak itu sebab yang saya tahu ada orang hamil yang ketika hamil suaminya itu malah selingkuh dari dia yang setia jadi selingkuh atau mungkin malah dipecat dari pekerjaan apes segala macam diterima itu jalan hidup anak itu yang akan dilaluin jadi kamu lagi hamil itu menurut saya banyak berdoa banyak tahajud baca Quran kalau kamu orang Islam dalam ketika kamu hamil karena itu cobaan anak kamu dan cobaan suami kamu cobaan berumah tangga singkapi dengan keimanan yang sangat kuat jangan disingkapi dengan melo jangan disingkapi dengan egois dan sebagainya saya senang baca komen kamu kamu udah bisa nerima itu dengan logo sudah bisa menerima apapun itu itu bagus sekarang kamu tinggal pikirin kesehatan anak kamu aja saya cukup empati dengan kisah kamu ini semoga kamu bisa dengar semoga dengan penjelasan yang panjang lebar dari saya nambah keimanan kamu nambah kekuatan spirit dalam hidup kamu dan kamu selalu mawas diri ada doa khusus dari saya buat kamu agar kamu selalu punya rejeki buat anak kamu biar Tuhan dekat sama kamu amin selanjutnya saya ke akun baca akun as3l ini kayak berat banget kayak nyesek padahal udah dibahas tapi kayak nyesek banget kayak berat energinya ketarik banget sama saya kamu ini ya masih terasa banget sampai ngucurin air mata sampai nyesek di dada saya energinya keseret berat banget rasanya enggan saya untuk membaca ke akun lain saatnya pengen ngeliat tulisan kamu as3l ini saya pengen saya ngeliatin tulisan kamu terus lama air mata bercucuran ada dada yang ketahan ada suara yang gak bisa keluar dan enggan untuk bangkit baca akun-akun kisah yang lain ada rasa seperti itu kesediannya amat dalam tuh akun di bawah Velia mestinya saya membaca itu tapi kayak ada yang nahan kayak gak bisa seperti ada tangan yang menarik untuk tidak seperti diperhatikan seperti ada tangan-tangan halus yang yang menyuruh saya untuk berbuat sesuatu saya melihat ada seperti tangan kecil hitam halus yang memegang untuk saya menahan untuk tidak melanjutkan membaca ke yang bawah seperti ada tangan menengah tangan kecil meminta doa meminta berkahnya minta berkahnya doa gitu kepada saya yang saya lihat seperti itu dan saya tadi ada doa kecil buat dia buat anak kamu semoga dia dengar semoga dia mengaminkan doa saya dalam hati izinkan enak saya lanjut baca yang dibawa semoga kamu banyak rejeki semoga kamu berbahagia dan tidak menurunkan karma dari orang tua kamu amin banyak dihadiri banyak dihadiri orang akun-akun yang lain sukma bayi ini tidak pergi dari saya sulit banget saya meneruskan percakapan ini sukma bayi ini ada di hadapan saya tangan saya memegang kening saya di mata asna saya bayi ini tidak beranjak dari saya ada di depan saya saat ini tidak pergi dia duduk di hadapan saya menunggu bayi ini ada di hadapan saya biarkan saya melanjutkan ini ya nak biarkan saya melanjutkan percakapan saya ini iya nanti saya bantu doa buat ibu kamu ya iya iya bayi yang kamu kandung akun as3li itu datang ke saya meminta agar saya memperhatikan kamu dari segi spiritual mendoakan dia minta ingin didoakan dia ada di depan saya selalu menunjuk jari tangannya ketulisan tangan kamu ini begitu dia minta perlindungan dari saya berulang kali dia menunjuk tulisan kamu ini oke saya coba lanjut ke akun selanjutnya ya walaupun saya dengan susah payah melanjutkan dengan air mata ke akun velia 2902 aku mau tanya kak kenapa dia sekarang berubah dan terkesan menjauhi aku apakah ini ada tujuan apa tujuan dia menikahi aku tahun depan siapa namanya velia 2902 nama kamu siapa pasangan kamu siapa kok tiba-tiba ada pertanyaan tidak ada namanya bingung sayangnya tuh nah nama akunnya kan tentu bukan nama asli gitu kamu itu siapa gitu coba dia bikin pertanyaan yang lengkap data-datanya terus diulangin lagi bulan depan kan tiap bulan ada sesi tanya-jawab gratis personal reading gratis dari saya di kolom komunitas youtube ini gitu bukan di kolom jawaban video tayang pasti video tayang ada kolom komunitas tulis disitu bukan tapi di komunitas youtube komunitas kolom khusus gitu tulis disitu yang komplit gitu jangan kayak gini gak ada namanya dia gak ada nama pasangan tiba-tiba ada pertanyaan kan kedar juga kita tuh Felicia namanya siapa ya dia nih ntar scroll down dulu ke atas ketutup tadi akunnya agak lama saya kena ini cari buat Felia 2902 aku mau tanyakan kenapa dia sekarang berubah dan terkesan menjauhi aku apa tujuannya dia mau menikahi aku tahun depan Felia 2902 ajuin pertanyaannya bulan depan diulang lagi tulis nama kamu yang jelas tanggal lahir tahun nama orang tua juga nama pasangan kamu gitu ya disini gak jelas saya gak bisa jawab selanjutnya ke akun utabayau saya mariyati lahir di ngawi bagaimana jodoh kedepannya maksudnya jodoh gimana nih buat mariyati nih yang orang ngawi udah kawin belum kamu udah punya pacar belum gitu lagi cari jodoh apa udah nikah takut cerai atau gimana coba dia bikin pertanyaannya yang jelas diulangin lagi bulan depan ya di kolom yang sama di komunitas ini tapi yang komplit ya kalau gak komplit gini males dia jawabnya soalnya jawab itu gak asal ngejawab sih ya kalau saya meskipun saya indigo jago ngeliat gitu males aja kalau pertanyaannya gak komplit gitu ya bun aku ke Nura ini bun aku pilih nomor 2 masalah cinta kalau masalah itu masih kepikiran namaku Nura ini tanggal tinggal di Bogor mantanku Rizky Mulia Anugrah tanggal lahirnya ini tempat tinggalnya sama masih di Bogor di hubungan kita ada orang ketiga yang nyebabkan kita pisah pertanyaannya saya apakah kita bisa balikan kapan waktunya aku tanggal lahir orang ketiganya ini sama kayak dia bun namanya Fana Finda Nura ini Fana Finda dan Rizky Mulia Anugrah kamu udah putus kayaknya Nura ini sama Rizky Suria Anugrah ini Mulia Anugrah ini saya lihat dia putus dan dia pilih Fana Finda tapi pada akhirnya cowok kamu akan balik lagi ke kamu jadi cuman sifatnya sementara seneng-seneng doang sama anak baru ini nanti dia akan balik lagi ke kamu dia akan bisa bedain kok mana cewek yang baik mana yang enggak saya lihat Fana Finda ini cuman ngeretin dia doang cuman seneng fisiknya doang cuman seneng seks fisik doang setelahnya nanti ditinggalin kok dicip doang kamu bisa balikan kok sama dia tapi enggak balikan tahun ini saya lihat kamu baru putus kayaknya sama si Rizky kamu akan balikan di tahun depan di bulan Februari kamu akan balikan di tahun depan saya lihat sama Rizky saat ini dia masih sama Pana Finda ini anak baru ini kalau Jodoma enggak kemana biarin aja dia kelayapan ntar juga pulangnya ke kamu gitu aja pedenya ya buat si siapa ini yang di Bogor Nuraini ya makasih ya kemudian ke akun Imelda Yew ke aku pilih masalah semara namaku Imelda lahir tanggal segini nama pasangan Riki Setiadi lokasi lokasi spiritual Bangka Belitung Sinpalet aku mau tanya hubungan kami berdua bisa sampai pernikahan enggak kak terus dia orangnya serius enggak sama aku sampai sekarang dia belum kasih keputusan sama aku apa ada pihak ketiga juga enggak tolong diramalin ya kak rumahnya di Bangka Belitung namanya Imelda cowoknya Riki Setiadi Riki Setiadi ada orang lain ya kamu ada tripatri dalam hubungan ini ada cinta segitiga Riki punya cewek lagi selain diri kamu kamu sampai pernikahan kok kamu jodoh sama Riki kamu akan menikah sama Riki kamu sama dia sama sama saling cinta cuman saat ini Riki mendua hati ada orang lain lagi gitu serius serius banget kalau orang serius banget